hai 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 oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya balik lagi dengan gue nanda so gigas jadi hari ini selamat datang kembali di channel gua nanda kuat dan kita kembali di game Hero of Kronos lagi teman-teman jadi hari ini gua pengen ngapain jadi seperti yang ada di judul dan juga di channel seperti yang kalian lihat gua akan membahas salah satu fitur yang bisa membantu kalian untuk menang ya atau bisa dibilang untuk membantu kalian entah itu di petualangan di dungeon atau lain sebagainya ya jadi dia akan sangat membantu dulu kepada kalian untuk pengisian laptop serta peningkatan perjalanan kalian cuy jadi untuk fiturnya tentu saja ini adalah goddess temple jadi di sini gua pengen bahas seputar goddess temple ini semua yang ada di sini dan ini gunanya untuk apa juga jadi mungkin untuk yang baru main kalian bakalan baru mendengar fitur ini dan mungkin udah yang lama kalian bisa simak juga dan kalian bisa koreksi kalau ada yang salah mengenai yang gue bahas Oke tapi semula mulai seperti biasa gua butuh dukungannya dari kalian buat klik like komen dan juga subscribe ya dan kita akan langsung ke inti video pembahasannya Oke let's copy jadi langsung aja ya di sini gua pengen bahas Oke sabar dulu kembali kita langsung kembali ya kita ke kota utama jadi untuk kita buka sebelum masuk ke goddess temple temple di sini untuk goddess temple ini kita kebuka pada petualangan perjalanan sekitar 4 kalau nggak salah kemarin gue ya 45 atau lima lah intinya ya di perjalanan sini jadi kalian sering-sering jalan di pertualangan juga leveling di level 9 50-an kalau nggak salah level 50-an lah ya atau lima berapa gitu gitu lah ya Jadi kalian jalanin nanti akan ada goddess temple ini jadi goddess temple ini apa jadi singkatnya ini tuh itu adalah salah satu karakter yang ngebikin kita jadi lebih mudah dalam gameplay kita cuy jadi di petualangan dan lain sebagainya yang gue sebutkan tadi di sini tuh dia ada skill di skill-skillnya tuh ada tiga biji seperti ini ya kalian bisa baca aja sendiri satu-satu mungkin gua bahkan bacakan aja lah ya wajah Oke jadi di pertama ini ada such ringsan such ringsan cingsan ya mungkin bacain kayak gitu ya jadi disini putaran kedua dan aktifnya berikan di make ke semua musuh dengan atek Dewi 150% 10% menyebabkan target target lemah jadi kayak week gitu lah ya dan iya bener banget disini ada tulisan week ya di make 15% disini ada pertahan tiga ya giliran dan ditumpuk tiga maksimal lapisan Oke jadi ini bisa ditumpuknya jadi kalian bisa hitung sendiri coy disini ada sinar matahari yang cerah jadi selanjutnya putaran di skill selanjutnya ya putaran keempat dan depan pulihkan HP 10 sebesar 15% Dewi HP 10% meningkat efektif di semua isi si kekuasaan ilahi berlangsung selama tiga tahun jadi ketika ini diaktifkan ini berlangsung tiga ternya dan event ini disini di make bonus 15% bertambah di tiga giliran ditumpuk maksimal tiga lapisan kalian bisa hitung sendiri sama kayak gini ya ini sama tiga giliran coy tiga lapis coy Oke disini selanjutnya ada burning of light saat hero musuh pertama dibangkitkan berikan di make ke semua musuh dengan atek Dewi 150% dan ini 10% menyebabkan target untuk memiliki hal healing redaction jadi healing redaction kalian bisa baca efek healing yang diterima berkurang 50% bertahan dua giliran jadi seumpamanya ada hero yang bisa ngeheal tim kalian 100% 100 HP ya dan kalau kena efek healing redaction tuh dia bakalan bisa ngeheal dikurangi 50% jadi 50 coy jadi hitungannya kayak gitu cuma kalian bisa hitung sendiri ya Oke jadi perlu diketahui ini juga untuk pemilihan skill disini itu ini bukan skill dari semua yang Dewi ini coy bukan maksudnya bukan semua satu hero ini punya tiga skill yang bisa dipakai semua di in battle cuma kalian harus memilih salah satu dari ketiga skill ini coy jadi kalian pilih yang mana jadi gua saranin ketika kalian kalian punya DMAC atau lineup kalian itu bagus DMAC nya sakit-sakit dan itu harus kalian mau main cepet gitu ya gua saranin eh scratch scotch scene Sun ini bagus ya kemudian disini kalau kalian ada yang tanker-tanker atau lineup kalian tebal-tebal kalian mainin lifesteal nya maupun itu Kang TB lah ya atau di lain-lain kalian enggak ada healernya kalian bisa pakai ini coy untuk di skillnya si Dewi ini coy dan yang terakhir disini ada burning offline jadi bening offline ini juga berlaku buat kalian yang ketemu musuh yang banyak healernya ini bagus pakai ginian ya jadi itu nggak bakalan spam seal heal ya enggak bakalan semangil dan bakalan mudah untuk dibunuh jadi kira-kira seperti itu kalian bisa pilih salah satu disini kalian tinggal ganti aja ya Nah seperti ini yang lakukan cuma gua lebih pakai yang gini aja Oke jadi kira-kira seperti itu disini kalian bisa tingkatkan dia tingkatin levelnya ya dengan meningkatkan disini kalian bisa beli gold feather kristal untuk in sumbernya kalian bisa beli disini dan lain sebagainya disini mungkin nanti kalian bisa jalanin beberapa event yang terlibat dari godfeder kristal ini Oke selanjutnya disini ada takdir ilahi Nah kenapa hari ini gue pengen bahas video ini karena kebetulan disini dia ada Dewi matahari dan disini ada jam tangan Dewa kucing ya jadi setelah membangkitkan takdir ilahi Anda akan memberikan skill dari Tribu Global jadi kita bisa aktifkan si jam tangan Dewa kucing ini ya guys ya jadi kita bisa beli cuma kayaknya ntar aja gua bahas ya jadi untuk skillnya disini untuk mempersingkat waktu kalian bisa baca aja sendiri kemudian disini gua lupa jelasin ini untuk start bonusnya kalian bisa cek untuk di setiap level nanti akan ada skill pasif efek pasif maksudnya ya yang kalian bisa baca aja sendiri dan tentu saja untuk kalian tingkatkan nanti ini akan membuka untuk skill yang Dewi dia punya cuy mungkin nanti ketika di in battle kita bisa pakai ketiganya kah atau kayak gimana jadi kayaknya ketiganya sih jadi kira-kira seperti itu yang gua pahamin dan mungkin buat kalian yang udah lama main maupun udah lama di level tertinggi kalian bisa komen Oke asya Oke selanjutnya di takdir di takdir ini ini sama halnya kayak rune gitu jadi kalian bisa meningkatkan di kemajuan takdir kemajuan takdir ini dengan menggunakan barang seperti ini coy intinya disini cara dapatnya ada di bawah sini kemudian kalian bisa dapetin beberapa start yang dia kasih kepada kalian mulai dari buff attack ada HP dan lain sebagainya disini kalian intinya bisa cek aja adalah ya satu-satu bahkan ada kredit dan ya begitulah kalian bisa cek aja sendiri Oke jadi gampang banget dan bahkan disini untuk di takdir ini ada beberapa layer ya halaman maksudnya jadi ada beberapa peg yang bisa kalian konsumsi juga kayaknya jadi kalau Max ini bakalan GG banget sih membantu banget ya selanjutnya disini aja jiwa ilahi nah disini jiwa ilahi ini kayak run gitu coy Jadi kalian taruh batu dia batu-batu ini bakalan dapat membantu skill ia atau efek apapun dari si Dewa ini membantu kalian dalam penjalanan tersebut Oke jadi intinya dia bakal ngebuff disini coy Oke Oh ya by the way disini untuk eh fungsinya atau sumbernya dari mana kalian bisa cek aja sendiri karena itu banyak banget buat kalian dapetin kayak gini coy disini ada selakhir ada interaktif kalian bisa kasih hadiah eh seperti ini buat hadiah kedekatan kayaknya ya dan ya seperti ini sampai jalin hubungan kalian lebih bagus disini ada plot iklan kalau kalian yang suka ngikutin story kalian bisa ikutin story-story dari dia coy cerita cerita kayak gimana kalian bisa ikutin aja Oke jangan lupa disini ketika kalian udah tinggalkan level kalian bisa ambil reward yang dia berikan Oke mantap Oke palingan itu aja yang bisa gua bahas mengenai eh Dewa ini ya Dewa lagi Dewi coy goddess temple ini ya dan kenapa gua bahas lagi karena disini ada event barunya atau event yang muncul karena hadiah langka jadi disini kita bisa beli yang tadi coy yang kucing hitam itu ya kucing viral on coy nah ini dia kita bisa beli ini ya cuma fragmentnya harus sampai 100 coy kalau udah 100 itu baru kita bisa beli ya cuma untuk free-to-play kayaknya nggak bakalan sampai pas langsung 100 deh karena ini gua udah ngitung sebelumnya ya ini harga satunya 4.000 dapat 10 keping kita ambil semua ini maksimal cuma bisa beli 5 dan 20.000 gua ada fragment 50 dan itu nggak bisa kita beli lagi coy jadi sisanya kita bisa beli kayak ginian doang cuy buat dia tingkatin ya dari level dan kita bisa dapat ini jiwa ilahi yang bagus lah ya jadi mumpung eventnya berakhir nih masih satu minggu lagi coy kalian bisa coba beli-beli aja yang menurut penting kalian penting ya dan menurut gua semua penting kalau duit kalian banyak tahu kalau diamond kalian banyaknya by the ketika kita kurang kayak gini tuh kita eh butuh ini ya bisa beli disini juga buat kalian yang sering top up cuma karena ini harus VIP dan ya kalian bisa baca aja untuk list harganya kalian bisa jalanin aja dan alasan kenapa gua beli karena mungkin nanti di next event atau apapun itu lah ya atau di event-event yang lain mungkin dia bisa keluar lagi jadi gua perlu 50 lagi dan nggak perlu beli lagi jadi ya kira-kira seperti itulah dan untuk efek skill-skillnya seperti apa kalian sudah baca tadi ya jadi gua hanya mempaparkan saja seperti apa untuk bagusnya kita mengurus Dewa atau Dewi kita yang sangatlah mantap itu ya cuy ya Oke cuy palingan itu aja kemarin sempat ada event cuy yang itu tuh yang di pantai-pantai gitu sebuah sempat nuker skin ataupun run anjay gua aduh gua lagi uas itu coy ya udahlah ya Oke guys jadi kira-kira seperti itu by the gue lupa tadi kalau gua mau kasih kode ridem ya jadi kita akan menuju ke kode ridem nah ini dia yang gua cari bray Oke guys jadi untuk kode ridemnya seperti ini guys nah jadi untuk kode ridem ini kalian bisa claim ya kalian bisa claim sendiri kalian bisa masuk link yang ada di deskripsi gua kemudian kalian insert atau kalian masukkan kalian login menggunakan dengan apa kemudian kalian masukkan nama nick id server kalian kemudian kaptanya diisi kemudian juga kode ridemnya bisa diisi juga jadi kalian bisa terima untuk hadiahnya oke halo 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 Ya mantap So oke lagi sampai disini dulu untuk video kali ini Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis Gue sangat lah respect banget Dan mungkin ada kata yang salah Kalian bisa perbaiki Di bawah ya Untuk yang udah lama main Dan mungkin dari gue pribadi Gue mohon maaf Dan kira-kira seperti itu Kita akan ketemu di next video konten selanjutnya Oke Dan sekali lagi Gue butuh dukungannya dari kalian Buat like, komen, dan juga subscribe Kita akan ketemu di next video konten selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Keep respect and stay cool and see ya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.